di channel wilayah tutorial di video kali ini saya akan bagikan kepada anda cara mengatasi layar laptop yang terbalik atau layar pc maupun komputer yang mungkin di kotak atik oleh anak kecil atau mungkin teman anda yang baru belajar laptop atau komputer sehingga mengalami masalah seperti ini karena mungkin asal klik klik aja kalian tidak perlu panik dan khawatir atau bahkan langsung cepat cepat membawa ke counter ya karena hal ini sangat sepele dan bisa kalian atasi sendiri, nah bagaimana cara mengatasi dan mengembalikan ke tampilan awal simak video ini untuk mendapatkan tutorialnya, namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar anda tidak ketinggalan dari setiap video yang akan di upload di channel wilayah tutorial, jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel wilayah tutorial ke sosial media yang anda punya, agar teman atau siapapun itu tahu apa yang kalian tahu langsung aja ke tutorialnya oke disini, kalau misalkan keadaan layar laptop atau PC maupun komputer anda tiba-tiba terbalik seperti ini, biasanya mouse nya itu tidak terarah ya, ketika kita yang biasanya enak mengarahkan mouse tapi dalam keadaan portrait seperti ini, maka mouse nya itu agak susah diarahkan ya sehingga mungkin akan menyulitkan anda dalam mengoperasikan sebuah laptop ataupun PC anda nah untuk mengembalikan ke tampilan semula kalian bisa langsung alihkan ke icon star atau window disini kemudian berikutnya kalian bisa langsung alihkan di bagian ini ya yaitu logo roda gigi disini oke saya perdekat layarnya seperti ini kita klik bagian ini oke settings selanjutnya disini kalian pilih bagian sistem disini kita klik ya bagian sistem ini kemudian berikutnya disini tuh ada tulisan display ya nah ini display orientation nah disini dalam keadaan portrait langsung aja kita klik nah disini ada beberapa pilihan ya kita langsung pilih aja landscape disini kemudian selanjutnya langsung kita pilih keep change sebelum detik ini berakhir ya nah ini 9, 8 kalau berakhir dia kembali ke tampilan awal kita langsung keep change disini dan tampilannya pun sudah berubah ke tampilan semula namun kalian jangan heran kalau misalkan layar laptop saya ini bergaris-garis ya karena sedang mengalami error sedikit sehingga saya pindahkan logonya ini text bar nya ini di sebelah kanan nah buat anda yang ingin tahu cara memindahkan text bar dari bawah ini ke kanan atas maupun kiri silahkan tonton video saya sebelumnya linknya di atas kanan ini oke seperti itu ya oke mungkin itu saja untuk video kali ini cara mengatasi layar laptop atau pc miring sendiri semoga video ini dapat memberi manfaat sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati